Nah, sekarang coba deh ya, tunjukin deh ya, orangnya deh ya, nah, GG kan, GG kan, ya, ada tonton, nah ini jadi bekas luka yang tidak akan pernah hilang, jadi kenang-kenang kan, hehehe Halo, what's up, lain, BBM, Facebook, oke, balik lagi, di Naja TV, hari ini saya ditemani sama Rijal dari Dumis Beracun Nah, dan di tengah-tengah ini ada Fadel, Fadel ini yang sempat saya bikin konten itu, yang ini nih, yang tentang Cobra, fototerapi ya, ini videonya, nanti klik aja lah, linknya ada di deskripsi Sekarang itu tepat di 2 bulannya, ya, di 2 bulan, kurang lebih 2 bulan, dari gigitan pertama, pertama kegigit, sampai hari ini itu 2 bulan, dan alhamdulillah sekarang pengembangannya udah bagus ya, ya, udah bagus Oke, simak terus videonya, jangan, jangan lupa di subrek, subrek, kalau tadi subrek, anji, ponjuk dada anakku, wai Oke, sekarang, coba deh ya, tunjukin deh ya, nah, GG kan, GG kan, GG kan, ya, ada tonton, nah ini, jadi bekas luka yang tidak akan pernah hilang, jadi kenang-kenang kan, hehehe Di masa remaja, hehehe, kenang-kenang di masa remaja Terus yang diliasakan sekarang gimana ada? Ya, apa, belum bisa dikepal, terus masih ada ngerenyet-ngerenyet gitu ya, kayaknya Jadi kayak, apa, kayak ser-ser gitu ya Tapi ini, ini, masuknya dia udah kering atau masih ada proses kering? Kalau dibilang kering, ya ini kering, gitu, karena kering udah kering Jadi, ya, jadi ya gitu, yang awalnya, oh, lu tahu, guna dulu, kan? Jadi, dari, ini tuh, tulang sini tuh udah kelihatan Tulang ini kelihatan, waktu, pas, lima hari ya, lima hari dari rumah ya Pas pecah Pas pecah, ini, tulang, bahkan sampai tembus ke sini tuh kelihatan Terus, eh, si tulang-tulang ini pun, waktu di hari keberapa itu baru kelihatan ya Waktu pas, eh, seminggu ya, waktu saya cukup sana laginya seminggu Si Nana tuh udah bukan dari sini ya, tapi dari situ Maksudnya gimana? Di sini, nih, keluar gitu ya Jadi, katanya kan, kok ini Nana keluar terus? Bekat Cuman, kalau dari sini udah nggak ada Tinggal dari sini nih Yaudah, ini dipegang, sakit nggak? Coba dipegang, dikencengin sama saya Itu siapa? Semangkok? Semangkok loh Kayak basok Kayak kuah basok Lumayan Tapi ya, namanya, ya kan, kata saya, ya, higian lah Usaha tidak akan menghigian hati hasil Meskipun ya, tinggalkan bekas Tapi tuh deh, waktu Nana itu, dia cuma Nana aja, apa memang ada darah gitu? Ya, darah mah ada aja, sedikit-dua dikit Cuman itu kebanyakannya Nana Kebanyakannya Nana Jadi, kirain saya Kirain saya tuh, kan memang di sini tuh agak, masih agak bengkak nih Kirainnya cuma di sini Dari sini lah, karena memang ngeliat jalur dari sini tuh, oh di sini ya Eh, pas ke sini, coba dipegang lagi Gulau Nah Jadi, pecahnya mah dari sini Ditekena dari sini benar-benar, sambil diurut, keluar Tapi alhamdulillah ya, segini juga Maksudnya gak, gimana ya namanya? Iya, gak parah banget gitu namanya Meskipun kan gak ada yang tahu gitu lah Segini juga, masih alhamdulillah gitu Dinungnya gak diimunisasi gitu, dipotong-potong Ya, itu, apalagi kan kasarnya, padahal ini, tahapannya anak-anak ya Anak-anak menunjuk, maja, dewasa gitu kan Ya, imunnya kan pasti goyang Karena bocah-bocah segitu itu, kadang kan masih senang sama main Kurang tidurnya, barang gitu ya, kolat tidurnya Itu sebenarnya, tapi, bagus ya, imunnya kuat Itu yang doping sampai saat ini Jadi, kita bahas tentang ukannya lagi, Ditek Jadi, ini kan, coba lihat di sini deh Biar teman-teman tahu Nah, ini kan masih agak kelihatan agak merah, Ditek Nanti kalau misalnya yang ininya ya Kayak daging gitu Nah, ini kan jadi kayak apa ya Dari daging segitarnya itu kayak apa ya Kalau itu nantinya Kalau jadi ketarik gitu ya Ya Jadi ketarik, nah itu bakalan, maksudnya bakalan apa ya Warnanya itu coklat gak sih, apa memang Mengikut kulit-kulit Bakalan coklat Cuma ada, tetep ada kayak ketarik gitu Ya Begitu Jadi kayak gini nih Nah, kayak gini Oh, iya, iya, iya Iya, iya, iya Jadi kulit tipis Enggak, bukan Enggak, karena ada kulit-kulit lagi Jadi, udah hilang Ini yang putih apa yang ditengah ke? Itu, kering Nanti kan kering Oh, kering, nanti ngelupas ya Sekarang yang dirasain sama padel apa? Iya Bisa ditekuk Gak bisa ditekuk Gak bisa ditekuk Gak bisa ditekuk Berarti cuman gini ya? Iya Nah, berarti padel cuma bisa kayak gini doang Gak bisa kayak kita normal gini ya? Obed-obbed aja kan Sampai saat ini tangannya bengkok gini Oh iya, jadi disini ya Pergelangan ya Ngepal bisa Ngepal gini bisa Cuman ya Gak bisa diruruh sih Nah, kalau ini Gak bisa ditekuk Gini 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 Segini juga yaudah Mungkin Karena ini Kasarnya kan masih dipis Ya mudah-mudahan Kalo kita terapi sering-sering gini ya Gini 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 Mau dicoba lagi ya Setelah lagi Untuk pembelajaran juga buat kita semua nih ya Ria Jadi kalau misalkan nanti atau teman-teman di rumah gitu kan Ada yang mau bantu tempatannya rescue atau apalah Hati-hati dan kalau bisa tetap safety Pakai safety toolsnya atau mungkin pakai alat bantu ya Ya mau book, mau grab city Kalau nggak ada pakai kayu juga bisa Mau pakai pengki Terus udah dipengki, masukin ke ember yang panjang Jadi biar usulernya nggak loncat atau keluar lagi Tapi kalau misalkan itu mah lebih baik Koring damkar lah Petugas-petugas yang khusus Sama anak-anak komunitas refugee lah Di kota-kota mana sekarang udah banyak Jadi jangan gigabah lah Kalau kita nggak tahu ilmu jenis Nah jadi kebanyakan kita kak lah Merasa berani gitu kan Tawang ya Aing Nah jangan sampai seperti itu gitu kan Karena kan kita juga nggak tahu ya Namanya sial juga, musibah juga kan Kayak padel ini gitu kan Padel ngebantu Siapa Redder? Tetangga 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 Itu waktu itu malam atau Sore Jam 4 hari Masukai siu itu jam berapa? Jam 12 malam Jadi jam 11, jam 12 itu Masukai siu Di rumah sakit berapa hari? Dua hari di ICU 4 lah berarti Di ruang rawat 2, ICU 2 hari Gege kan? Dua hari, dua hari Tapi ini sebenarnya Ini luka bisa lama aja lah Kalau nggak di-locking sama obat Terus sama kolam makan gitu Jadi karena kan Kalau hampir sama kayak diabetes basah Mengenai nikrosis kini itu Jadi dia nge-grok Nge-grok goti Tapi ya Stuck di situ-situ aja sih Kayak emang ada bahan Kalau telat bisa nyampe sini nih Karena yang saya yang motong kulitnya sendiri gitu Motong kulit dulu Sikini Wah Tadi juga Ada video-nya Oh, oke Gege gitu Dan Untuk beberapa orang Yang sempat tanya Obatnya apa? Obat Cairannya Ini Air ajaib Air ajaib Jadi ini cuma Semprot-semprot doang Semprot-semprot Sampai yang bisa Ya Apabila Saya juga nggak nyata juga ya Waktu pertama Eh Pertama apa Kedua kalinya sih Yang disemprot Yang membuat daging Lepuk-letuk Membuat dagingnya Kedua kalinya Jadi habis Satu botol Pas membuat dua botolnya Semprot Sudah ngeletuk-ngeletuk Sudah ada daging Ini Efek dari si Air ini tuh Ketika disemprotin gitu ya Nah Yang dirasain sama pader itu Gimana? Nggak ada rasa Pertamanya Cuman pas sudah Rada membaik Mungkin Jadi ada Beres-beres Gimana? Peri Peri Gimana? Jadi ada rasa Peri itu Pas pertama disemprot Atau misalkan Udah disemprot Cari kemudian Teratanya Apakah Tergantung Kadang pas disemprot Kadang pas udah disemprot Nah itu terus Kerasa efeknya itu Sama padel itu Berapa lama? Ketika udah disemprotin Sama air itu Nggak tahu Nggak gitu Terus cari kemudiannya Gimana terasa Apakah si lukanya Agak kering Atau gimana? Ya masih sih Masih sih Masih gitu Kalau luka ini Masih basuh Terus yang Menutup 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 Di bumi Yang hitung Yang hitungnya itu Sama saya dibuang Dan Menutup Menutup Bagus Sekarang jadi Alamnya Jadi melayat Awalnya sudah gini Jadi kecil Beran disini sampai 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 Entah gede itu Karena efek Mengkak juga Entah gimana Tapi kalau Dilihat Ya Seperti gini Atau Sebenarnya Seperti gini Dilihat Nah Misalnya Perbedaannya Jauh Ini bagus Pengalaman Ini Samainnya Pengalaman Hidup Makanya Wajib Hanti-hanti Bagi Masyarakat Seperti Jadi Kalau ada Uler Masuk ke rumah Atau apa Lebih baik Ya Kolin Langkar lah Damkar Sudah tugasnya Terus sama Anak-anak komunitas Refil Dukat-dukat Kalau misalkan Sekiranya Kontak Anak-anak komunitas Gak ada Kontak Damkar Gak ada Sekiranya Itu Uler Membahayakan Boleh Dibunuh juga Gak apa Ya Kalau dalam Keadaan Darurat Panik Itu Gak apa-apa Dibunuh Gak apa-apa Jadi takutnya Membahayakan Diri sendiri Atau Orang lain Gitu kan Apalagi Ketika Gak mungkin Ada Ulernya Di dalam Rumah Ya Itu Kalau bisa Kalau takut Panik Sudah Bunuh Aja Demi Keselamatan Bersama Bersama Pada Nanti Dibunuh Pasang Iya Dari Pada Nantinya Satu Keluarga Demikin Semua Kan Repot Sempat Masuk Ampul Berapa Kemarin 12 12 Ampul Serum Antibisang Gular Ya Sekitar 15 Juta Karena Satu Ampul Nya Kan 1.200 Total Semua Jadi 23 Juta Lumayan Juta Itu Ampul Badi Itu Ampul Kecil Ya Seberapa Ini Ada Ada Ini Ini Kecil Kecil Baet Ini Kemaren Expired Nya Mei Jadi Awalnya Saya Ngetok Takutnya Ada Yang Bener Bener Ngebutuhi Segini Sejuta 200 Sekarang Ya 12 12 12 Vial Jadi 12 Ampul Ampul Segini Jadi Ini Nggak Bisa Sembarangan Nggak Bisa Dibeli Sembarangan Diapotik Juga Nggak Ada Ya Ampun Nggak Bersiap Itu Punya Belinya Diapotik Nggak Dijual Nggak Dijual Belikan Karena Ya Saya Tuhan Dekat Sama Beberapa Rumah Sakit Jadi Kalau Misalkan Ada Pasien Yang Bener-bener Membutuhin Nanti Saya Langsung Rekomendasi Rumah Sakit Rumah Sakit Rumah Terus Saya Juga Sempat Beli 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 Itu Untuk Apa Untuk Jaga-jaga Saya Pribadi Terus Sedikit Sedikit Banyaknya Agak Ngerti Juga Untuk Dunia Medis Minta Bantuan Berapa Dokter Sama Ini Stokan Pribadi Terus untuk rhodos koma atau ulertana terus ada bunga rusvasiatus aja sebut atrik cuma tiga bulan ini cuma tiga doang ya tapi alhamdulillahnya saya aku kena BKC di sini dikasih AOPTBCP omongen sama dan yang lain tuh sama karena kan menopalin ga ada di Indonesia adanya ini sedangkan kita kan butuh lebih cepat ya udah pakai aja yang ada alhamdulillah selamat tapi dosisnya dibanjut nah itu baru mau buatannya itu seperti beda ini ya dosis ya dosis yang udah realami itu beda dosis ya jadi misalkan ini perbandingannya Oh satu monopalen dua polipalen ini kan namanya 222 jadi kalau misalkan butuh lima monopalen ya saya butuh sepuluh boleh perempakan bisanya kelima belas kebayangkan usahakan teman-teman di rumah nih bikin sama ular berkisah tinggi gitu kan biaya yang cukup besar itu udah harus dipersiapkan area jelas udah gitu juga kan dari korban kita ular ini nggak di cover sama BPJS 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 ya jadi udah wajib itu pakai uang pribadi gitu nah ini yang harus memang diperhatikan untuk teman-teman di rumah nih ya jangan sampai hal ini terjadi sama teman-teman teman-teman tetap jaga Hai safety-nya terus jaga juga apa ya jadi untuk Hai untuk apa ya itu ya ini nyambalah eh pokoknya kalau mau meliharakan Om resikonya ya kita harus punya uang banyak-banyak pengguna terus sama apa asuransi asuransi yang bener-bener yang bisa cover kita saya juga asuransi lima asuransi yang diri saya sendiri karena enggak tidak menutup pembinaan kalau saya kenabit gitu kan kalau bener-bener parah-parahnya lagi di mana gitu nggak bawa alat-alat ya lari ke rumah sakit tapi alhamdulillahnya untuk warga Purwakarta bagi yang maaf keluarga tidak mampu terus yang nggak di cover BPJS yuk boleh datang aja rumah saya nanti saya obati secara gerakis sampai ke sini nanti ya mau WA di bawah boleh nanti kalau misalkan nyari alamat boleh cari aja di Google Maps Matrix Oke Purwakarta nanti langsung nanti misalkan Facebook saya juga karena bener-bener atau IG atau komen-komen ini santai ada yang mau ditanyakan lagi ngajar kalau misalkan kalian butuh juga ini obat ada di eh mungkin tempatnya di channel ini dia begini saya bengko sama kayak sama kalau sama keberadaan jadi buat masyarakat pesen-pesennya hati-hati kalau ketemu belum bisa dan bagi reptiler keep safety lagi jangan jangan sampai ya terjadilah hal-hal seperti ini sayanginya wah kalian saya juga sama sekarang cuman lah sedikit dikurangin untuk memelihara yang berbisa di fokus untuk mengobat thank you yang udah nonton sampai beres dan jangan lupa lagi kasih like comment paling jelas di subscribe nggak di subscribe ya